Intro Hai penonton setia smart one Pernahkah kamu menonton kartun atau anime jepang yang memiliki toko ninja? Ninja sebenarnya digambarkan memakai pakaian serba hitam dengan wajah tertutup dan punya sejata berbentuk bintang yang namanya suriken Namun ninja memang benar-benar ada di dunia nyata loh guys Ninja di jepang juga dikenal dengan nama shinobi Ia mempraktikkan kalian bela diri yang disebut dengan ninjutsu Ninja adalah mata-mata profesional di era samurai di jepang Masa tersebut ada di abad ke-12 Memasuki abad ke-14 pertempuran samurai semakin banyak terjadi Karenanya para samurai perlu menyiapkan strategi bertarung Salah satunya dengan mengirimkan ninja untuk mematamatai musuhnya Di abad ke-14 inilah ninja semakin banyak Selain mematamatai pekerjaan ninja dikala itu adalah menjara makanan dan senjata yang dimiliki oleh musuh tuannya Kemudian ninja juga melakukan serangan-serangan di malam hari di tempat musuh Oh iya guys meski digambarkan berbaju hitam-hitam Sebenarnya sebagai mata-mata ninja bisa berganti pakaian sesuai penyamaran yang ia butuhkan Ia bisa menyamar menjadi turis sampai menjadi biksu Untuk mempersiapkan semuanya para ninja juga diberikan pelatihan khusus loh guys Para ninja ini masih ada sampai masa edo di tahun 1603 sampai 1867 Meskipun terkenal dari Jepang para ninja merahasiakan pekerjaannya Sejarah tentang ninja tertulis dalam beberapa buku dan juga tatatan di masa lampau Terutama di wilayah Iga dan Koga yang berada di dekat Kyoto Pusat pemerintahan Jepang zaman dulu Sekarang orang-orang yang ingin belajar bela diri seperti ninja Bisa mempelajarinya di sekolah-sekolah ninjutsu Ninja tidak selalu bekerja sendirian Mereka juga biasanya bekerja secara berkelompok Para ninja mampu bekerja secara terkoordinasi dan menggunakan kata kunci untuk berkomunikasi Selain itu mereka juga memiliki teknik-teknik ninjutsu tersendiri Agar tidak terdeteksi dan mampu melarikan diri Ada beberapa contoh taktik ninjutsu Beberapa diantaranya adalah Hitsuke, Tanuki Gakure, Uki Gusa Gakure, dan Uzura Gakure Taktik Hitsuke dilakukan dengan mengalihkan perhatian penjaga Dengan membuat api jauh dari titik masuk yang direncanakan Tanuki Gakure adalah teknik memajat pohon dan menyamar di antara dedaunan Uki Gusa Gakure adalah teknik melemparkan tanaman air di atas air Untuk menyamarkan pergerakan bawah air Selanjutnya ada Uzura Gakure Yaitu teknik bergulung seperti bola dan diam Tidak bergerak agar terlihat seperti batu Ninja sering terkenal dengan upayanya yang mudah menghilang Penggunaan gas asap, pinter menyamar, dan hal-hal menarik lain Seperti bisa berjalan di atas air Namun benarkah demikian Salah satu filosofi yang diajarkan adalah Upaya ninja menjadi pencari informasi terselubung Tidak diketahui siapapun Pinter menyamar dan cepat menghilang Bukan malah sebagai pembunuh Itulah sebabnya Ninja selalu malahan menghindar apabila ketahuan orang melihatnya Untuk itulah ninja harus pintar mencari cara bagaimana menghilang dan kabur dengan cepat Menjauhi saksi mata Dua cara yang dilakukannya adalah Dengan persembunyian dan penghilangan jejak Dia berupaya menyatu dengan alam Misalnya rebah tidur di tanah Lalu tertutup pepohonan kering Sehingga tidak kelihatan tanah di sana Atau memasuki lubang atau galian bawah tanah Sehingga bisa mudah kabur Seolah menghilang Penghilangan jejak biasanya dengan menggunakan gas asap Sehingga pandangan manusia terhalang Dan ketika asap menghilang Ninja pun sudah tidak terlihat lagi Cepat sekali menghilang Dalam hitungan detik itulah Diupayakan untuk menghilang dengan berbagai cara Apakah kabur lari secepatnya Menghilang ke bawah tanah Atau meluncur ke atas pohon Menggunakan bantuan ranting-ranting pohon yang ada Hal serupa Kemampuannya berjalan di atas air Juga bisa dilakukan Karena bisa mengontrol kestabilan tubuhnya Dan dapat menjadikan dirinya ringan Lalu penggunaan sepatu khusus untuk di air Sehingga hasil akhir ninja dapat berjalan di atas air Jadi bukan dengan kaki teranjang Dia berjalan di atas air Sepatu khusus air tersebut Seperti penggunaan kayu atau bambu Dengan model tertentu Sehingga memudahkan dirinya Mengambang di atas air Terus kemampuan menjaga kestabilan Serta meringankan tubuh Ikut menunjang gerakannya di air Sekian video harinya guys Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa tekan tombol like Dan share ke media sosial yang kalian punya Agar teman kalian juga tahu Yang kalian tahu Jangan lupa tekan tombol like